Ibu, mau senang bagi saat melaku, dan kau pilih bagi setiap jalan, dan kau pilih bagi setiap jalan. Kiranya engkau yang telah mewahyukan firmanmu bagi kami, boleh berkenan satu kali lagi berbelas kasihan, memperdengarkan maksudmu melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya engkau yang telah memberikan firman ini dan mempercayakannya kepada gerejamu, boleh mengiluminasikan pikiran kami, mencerahkannya, sehingga pada saat firman dibacakan dan direnungkan. Kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi hati kami ditaklukkan oleh Tuhan sendiri, supaya menerimanya sebagai kebenaran. Dan bukan hanya menerimanya sebagai kebenaran, tapi kami boleh diberi kuasa oleh rohmu yang kudus, untuk melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan kami sadar, saat firman diberitakan, ada kuasa iblis, si setan, si jahat, yang tidak senang kami mendengarkan firman Tuhan, berupaya mengganggu kami, berupaya merampas perhatian kami, berupaya membuat kami tidak memberikan perhatian terhadap firman Tuhan. Maka dengan otoritas dari Allah Tritunggal, hambamu berdoa, Tuhan jaga kami semua saat ini, supaya kebenaran firman itu dapat disampaikan dengan jelas, diterima dengan jelas, dan kami menangkap maksud Tuhan, kemudian kami semakin bertumbuh iman kami kepada Tuhan yang sejati, Allah Tritunggal. Terima kasih. 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 terbiasa baca Alkitab lalu kita ketemu ayat-ayat seperti 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 Allah adalah kasih kemudian kita pikir bahwa semua agama mengajarkan bahwa Allah adalah kasih saudara berikan perhatian untuk ini karena banyak orang Kristen itu gagal pahamnya itu disini karena kita baca di Alkitab bahwa Allah kita is love adalah kasih maka kita pikir semua agama mengajarkan Allahnya adalah kasih itu salah saya perlu kasih tau saudara kebenaran penting ini dari semua agama besar di dalam dunia ini kecuali tradisi Yahudi dan Kristen tidak ada agama besar manapun yang mengajarkan Allahnya adalah kasih tidak ada dan satu fakta mengejutkan yang saudara perlu tahu hanya Allah Alkitab satu kali lagi hanya Allah Alkitab yang menyatakan diri God is love Allah adalah kasih saya kasih saudara beberapa contoh kalau saudara belajar sejarah perjanjian baru kekristianan itu lahir pada abad pertama Masehi di Palestina pada abad pertama pada abad pertama itu Palestina itu hidup dengan paling tidak tiga budaya besar pertama budaya Yahudi yang kedua budaya Romawi dan yang ketiga budaya Yunani jadi budaya Romawi Yunani dan Yahudi kalau saudara studi tentang agama-agama Yunani Romawi pada abad pertama tidak ada satu pun agama Yunani Romawi yang punya kitab suci tidak ada kalau saudara baca buku-buku perjanjian baru mereka hanya kasih tahu saudara bahwa agama-agama Yunani Romawi disebut agama-agama misteri kenapa disebut agama-agama misteri karena Yun tidak tahu persis apa ajarannya karena tidak ada kitab sucinya yang Yun temukan hanya lukisan-lukisan gambar-gambar di dinding-dinding batu yang disebut relief lalu oh ternyata ada agama misteri yang namanya mitras dan lain sebagainya dan kalau saudara baca literatur-literatur dari para filosof Yunani dan Romawi saudara akan ketemu percakapan semacam ini ada seorang murid datang kepada gurunya gurunya adalah seorang filosof kemudian muridnya tanya kepada sang filosofi ini guru apakah kita harus mengasihi para dewa lalu filosofi itu balik badan menghadap muridnya kemudian dia bilang ngapain kamu mengasihi para dewa para dewa tidak mengasihi kita itu agama Yunani Romawi jadi kalau saudara butuh sesuatu dari dewa Hermes misalnya supaya saudara pintar ngomong maka saudara kasih persembahan kepada dewa Hermes kalau dia bikin saudara pintar ngomong itu bukan karena dia mengasihi saudara itu karena persembahan saudara menyenangkan hatinya dan dia balas persembahan saudara dengan bikin saudara pintar ngomong itu seperti barter saudara kasih saya pisang saya kasih saudara kelapa kalau saudara mau jagome laut supaya tidak tenggelam dalam badai dan ombak yang besar saudara kasih persembahan kepada dewa Posidon makanya ada film Posidon dewa yang menguasai laut kalau saudara dapat tangkapan yang banyak dan lolos dari badai itu bukan karena Posidon mengasihi saudara tapi karena persembahan saudara dianggap menyenangkan dewa itu lalu dewa itu menyelamatkan saudara dan kasih saudara ikan yang banyak itu sama seperti saudara butuh minyak kelapa dengan cara menukarnya dengan pisang goreng barter kalau saudara perlu menanam padi di ladang dan saudara ingin supaya hasil panen saudara banyak saudara kasih persembahan kepada dewa kesuburan atau kalau saudara mau menikah kemudian saudara ingin supaya pernikahan saudara itu dikaruniai anak-anak yang tampan yang gagah dan yang perkasa saudara kasih persembahan kepada dewa cinta lalu dia akan kasih saudara anak-anak yang ganteng yang tampan dan gagah waktu dia kasih saudara itu bukan karena dia mengasih saudara tapi karena saudara kasih persembahan yang menyenangkan hatinya jadi itu adalah satu model beragama kalau saudara garuk punggung saya saya garuk punggung saudara kalau saudara tidak garuk punggung saya saya juga biarin saudara kegatalan model barter dan saudara-saudara model yang sama sebenarnya ada di dalam agama-agama besar selain kekristianan tidak ada satu pun satu kali lagi tidak ada satu pun kitab suci di luar daripada kitab suci yahudi dan kristen perjanjian lama dan perjanjian baru yang menyatakan bahwa Allah adalah kasih nilai inti core value tentang love itu tidak berasal dari filsafat tidak berasal dari agama manapun tapi dari dalam tradisi yahudi dan kekristianan hanya kitab suci kita alkitab firman Tuhan yang menyatakan dengan eksplisit singkat padat dan jelas Allah adalah kasih hanya kekristianan hanya alkitab kalau saudara tidak percaya saudara silahkan cek hanya alkitab di dalamnya kita ketemu Allah mendeklarasikan diri sifatnya karakternya atributnya sebagai kasih jadi Allah kita adalah Allah yang pada naturenya pada sifatnya pada karakternya is love itu Allah kita tapi di dalam ayat ini saudara saudara bukan hanya dikasih tahu bahwa Allah kita adalah kasih tapi Yohanes 3 ayat 16 ngasih tahu kita bahwa Allah yang adalah kasih itu memiliki kasih yang sedemikian besar maka pertanyaan kenapa kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang so great sangat besar saudara tidak perlu menebak ayat itu kasih tahu saudara kenapa kasih Allah disebut kasih yang sangat besar karena Allah sendiri pada waktu manusia berdosa datang mencari kita dan bukan hanya mencari kita tapi membayar lunas penalti hukuman yang harusnya kita tanggung dan bukan hanya membayarnya lunas supaya kita bebas dari hutang dosa dan hukuman dosa tapi cara dia bayar itu dengan cara apa memberikan anak tunggal nya surah tidak ada kasih yang lebih besar dari itu lagi Yesus Kristus berkata begini kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau apakah upamu kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau engkau tidak lebih daripada para pemungut cukai dan para ahli taurat karena bahkan orang yang tidak kenal Tuhan dia tahu terima kasih kalau saudara tolong dia dia akan berterima kasih lain kali saudara susah dia akan tolong saudara tak perlu orang kenal Tuhan untuk punya etika semacam itu tapi bayangkan begini saya datang ke rumah saudara misalnya saya berkunjung ke rumah parudi begitu sampai rumah parudi saya ambil balok kemudian saya hancurkan mejanya kemudian saya bukan hanya hancurkan mejanya tapi saya pukul anaknya bukan hanya saya pukul anaknya tapi saya menggunakan kata-kata yang kotor bukan hanya menggunakan kata-kata yang kotor tapi saya menghina parudi bukan hanya menghinanya tapi bahkan menghina nenek moyangnya menghina neneknya menghina kakeknya dan lain sebagainya semua tindakan yang paling biadab yang saudara bisa bayangkan saya lakukan saudara sudah bisa bayangkan apa yang akan saya alami bukan nyung 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 datang polisi kemudian saya dibawa ke kantor polisi kemudian pada saat saya dijatuhi hukuman parudi datang dan bilang dia memang harus dihukum tapi sebagai ganti dari hukumannya saya akan bayar penalti itu dan dia boleh dibebaskan saudara-saudara waktu kita berdosa waktu kita berdosa sekecil apapun itu penghinaan dari dosa itu bahkan lebih keji daripada saya mencaci maki orang lebih keji daripada saya merusak barang orang lebih keji daripada saya menghina orang karena orang yang saya hina itu masih manusia seperti saya makhluk yang terbatas waktu kita berdosa penghinaan kita ditujukan kepada pribadi dengan harga diri yang tidak terbatas saudara bisa bayangkan kalau saudara menghina orang dengan dignity martabat yang tidak terbatas maka hukumannya harus tidak terbatas itu logiknya logik dari hukum itu begitu tingkat hukuman bergantung tingkat kejahatan dan objek penderita dari kejahatan yang kita lakukan itu logik dari law itu begitu jadi kalau saudara melakukan kesalahan terhadap saya tidak apa-apa saya bukan siapa-siapa tapi kalau saudara menghina lambang negara itu kapital offense terhadap negara kenapa karena harga diri negara lebih besar dari harga diri saya nah ini bukan hanya negara tapi Tuhan yang menciptakan negara bukan hanya Tuhan yang menciptakan negara tapi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan bahkan segala isinya seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dan dosa kita dianggap sebagai pelecehan penghinaan terhadap Tuhan yang demikian saudara bisa bayangkan hukuman seperti apa yang saudara dan saya harus tanggung ketika kita berdosa dan berita buruknya saudara-saudara Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah artinya begini saudara-saudara saudara-saudara dan saya tidak ada kekecualian apakah saudara beragama Kristen atau tidak beragama Kristen kita semua di mata Tuhan pemilik langit dan bumi ini wajib masuk neraka untuk kekekalan karena kita semua telah berbuat dosa dan upah dosa ialah maut dan Tuhan yang menyatakan diri Allah adalah kasih itu supaya kita tidak masuk ke dalam neraka dibakar hidup-hidup untuk kekekalan tidak ada jangka waktunya tidak ada akhirnya sama sekali mengutus anak tunggalnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini menanggung hukuman paling keji di dalam sejarah peradaban manusia tadi malam saya kasih penyaliban 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 itu hukuman dengan penyaliban adalah hukuman paling biadab di dalam sejarah manusia tidak pernah ada di dalam sejarah manusia you boleh studi tentang sejarah menemukan cara penghukuman paling keji paling biadab seperti cara dihukum penyaliban anak tunggalnya yang tidak berdosa yang tidak punya cacat yang tidak pernah punya satu pun kesalahan kecil suci kudus harus naik ke atas salib yang hina itu mestinya saudara dan saya yang ada di sana menanggung olokan diludahi dicambuk ditampar dipukul dihina diolok dan bahkan dipaku dinaikkan ke atas tiang gantungan yang kasar itu bersama para penjahat di atas tiang gantungan itu saudara-saudara itu tempatmu dan tempatku diambil oleh anak tunggal Allah supaya saudara dan saya tidak perlu naik ke sana dia yang naik ke sana sebagai ganti saudara dan saya itulah sebabnya kasih Allah itu adalah kasih yang sangat besar kasih tahu kepada saya ajaran dari mana yang pernah mengajarkan tentang kasih dengan nilai kedalaman dan kemuliaan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya you tidak akan temukan maka Yohanes mencatat ayat yang ke-16 pasal 3 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengeroniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal itu poin yang pertama jadi bukan hanya Allah itu kasih tapi kasih Allah itu adalah kasih yang besar yang kedua kasih Allah yang besar itu ditujukan kepada siapa atau ditujukan kepada apa kalau saudara baca ayat itu saudara juga tak perlu nebak karena ayatnya sudah ngasih tahu kasih Allah itu ditujukan kepada dunia ini nah saudara kalau saudara baca kata dunia disitu saudara jangan membayangkan dunia ini seperti satu tempat yang besar oh kenapa kasih Allah itu besar karena dunia ini besar maka kasih Allah itu besar tidak bukan itu yang dimaksudkan oleh Yohanes di dalam ayat itu kata dunia di Yohanes pasal 3 itu tidak bicara tentang betapa besarnya dunia ini tapi bicara tentang betapa bobroknya dunia ini kata dunia di dalam Injil Yohanes bicara tentang sinful nature of nature keberdosaan dari seluruh umat manusia nah saudara mulai pikir sekarang ini Tuhan yang suci Tuhan yang kudus yang tidak bisa hidup dengan dosa dan tidak kompromi dengan dosa dan tidak punya dosa di dalam dirinya dan tidak mampu berbuat dosa mengasihi dunia yang penuh dengan dosa saya kadang-kadang melihat banyak orang Kristen ya banyak orang Kristen karena tidak paham tentang konsep ini lalu waktu dilibatkan di dalam pelayanan atau datang ke gereja atau dipercayakan untuk tugas tertentu dia berpikir bahwa dia dilibatkan dipakai di dalam pelayanan atau bahkan duduk di gereja karena Tuhan butuh banget dia ada di sini saudara-saudara kita harus jelas baik-baik doktrin Alkitab tentang Allah kita Allah yang diajarkan Alkitab adalah Allah yang aseiti nah aseiti itu bahasa latin yang berarti Allah yang cukup pada dirinya sendiri yang sempurna yang tidak punya sedikit pun cacat yang tidak punya needs tidak punya kebutuhan saudara dan saya kita semua punya kebutuhan kita butuh orang lain kita butuh suami kita butuh istri kita butuh anak-anak butuh tetangga butuh paman butuh kakek butuh orang lain ada di sekitar kita dan lain sebagainya itu kita manusia tapi coba bayangkan Tuhan yang tidak punya kebutuhan yang tidak butuh apapun saudara waktu saudara ada di atas podium ini dan berkotbah itu bukan karena Tuhan itu tidak dapat ngomong kemudian dia butuh saudara untuk ngomong bagi dia waktu saudara melayani sebagai seorang pemimpin pujian itu bukan karena Tuhan itu tidak dapat mengajar umatnya bernyanyi dan Tuhan butuh saudara waktu saudara bermain musik dengarkan baik-baik anak-anak Tuhan supaya saudara melayani dengan konsep yang benar waktu saudara main musik itu bukan karena Tuhan itu lonely banget di surga itu butuh saudara waduh tidak sabar hari minggu ini kok surga ini sepi banget tidak ada orang main musik waktu saudara duduk di bangku jemaah tiap-tiap kali ibadah dilakukan itu bukan karena Tuhan itu butuh banget saudara hadir saudara Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna cukup pada dirinya sendiri komplit perfect tidak ada cacat dan tidak punya kebutuhan itu Tuhan kalau saudara pikir Tuhan punya kebutuhan yang saudara percaya itu adalah berhala hanya berhala yang punya kebutuhan seperti yang tadi saya gambarkan kalau saudara butuh untuk kalau saudara kasih persembahannya bagus maka Dewa Hermes akan memberkati saudara kalau persembahan menyenangkan hatinya maka dia akan memberkati saudara itu berhala berhala punya kebutuhan Tuhan yang sejati tidak punya kebutuhan itu doktrin Alkitab tentang Allah yang sejati tentang nature dari Allah sifat dari Allah nah sekarang saudara mulai pikir Tuhan yang tidak punya kebutuhan Tuhan yang sempurna yang komplit pada nature dan mengasihi dunia yang berdosa itu satu penjungkir balikan ide bahkan seorang filosof harus berjungkir balik putar otaknya untuk mengerti konsep semacam itu bagaimana mungkin Tuhan yang dirinya sendiri self sufficient mencintai mengasihi dunia yang berdosa yang isinya saudara dan saya ini bagaimana mungkin maka kasih Allah kepada dunia bukan hanya sangat besar tapi tidak dapat kita selami dengan pikiran kita yang terbatas itu yang kedua yang ketiga bagaimana caranya kita menerima kasih Allah yang besar itu saudara juga tak perlu nebak karena ayatnya ngasih tahu kita percaya kepada anak tunggalnya Yesus Kristus supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal tapi dan ini yang sangat penting hari ini kalau saudara bilang Yesus itu Tuhan banyak pengajar sesat yang setuju Yesus itu Tuhan jadi saudara harus hati-hati saudara mengaku Yesus itu Tuhan dalam pengertian apa saya kasih saudara beberapa contoh misalnya ajaran sesat yang muncul pada abad keempat yang menimbulkan konsilin Nisea tahun 325 Masehi namanya Aryanisme tokoh utamanya adalah Arius Arius tidak ada masalah menyebut Yesus itu Tuhan karena itu istilah Alkitab Arius tidak ada masalah menyebut Yesus itu Allah karena itu istilah Alkitab pertanyaan apakah Arius percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati yang menjadi manusia sejati Arius bilang bukan Yesus bukan Allah sejati Yesus adalah Allah yang lebih rendah kealahannya dari Bapak jadi saudara jangan berbunga kangkung pakai pita pink mendengar orang bilang Yesus itu Tuhan saudara perlu cek dulu apa yang kau maksud dengan Yesus itu Tuhan karena bahkan Arius dan para penerusnya para saksi Yehova juga percaya Yesus Tuhan dan Yesus Allah tapi mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan yang sejati dan Yesus adalah Allah yang sejati nah kalau saudara penganut saksi Yehova penganut Arianisme mengatakan Yesus itu Tuhan mengatakan Yesus itu Allah apakah saudara akan diselamatkan tidak karena waktu Alkitab mengatakan Yesus adalah anak Allah the son of God the eternal son of God anak Allah yang kekal adalah Allah sejati bukan Allah yang lebih rendah dari Bapak nah ini jemaat perlu diajar karena hari ini zaman medsos saudara pulang ke rumah buka Facebook buka Instagram buka Youtube lalu ketemu para pengajar sesat semacam itu lalu saudara terpesor wah orang ini bilang Yesus Tuhan jadi pasti dia mengajarkan yang benar belum tentu dengarkan dulu maka perlu mimbar ini para pendeta para pengajar para hamba Tuhan guru Injil mengajarkan jemaat tentang waktu you bilang Yesus itu Tuhan maksudnya apa karena banyak sekali orang menggunakan istilah yang sama dalam pengertian yang berbeda itu Aryanisme satu contoh lagi dan ini jauh lebih berbahaya karena dia mirip banget dengan yang saudara percaya sebagai orang Kristen yang sejati yang disebut dengan ajaran Sabelianisme dan ini muncul dengan banyak nama Sabelianisme Jesus Only One Pentecostalism dan banyak lagi sebutan yang lain nah istilah Pentecostalism disitu Pentecostalism bukan berarti semua orang di gereja Pentecostalism sesat jangan salah itu hanya istilah karena ajaran ini muncul dari dalam tubuh gereja Pentecostalism tidak semua yang ada di tubuh gereja Pentecostalism menganut ajaran ini begitu dia muncul terjadi perpecahan makanya kalau saudara cek tentang denominasi gereja Pentecostalism itu banyak denominasinya karena mereka saling tidak setuju satu sama lain terkait dengan ajaran ini apa yang diajarkan Sabelianisme atau Jesus Only atau apa namanya Oneness Pentecostalism bahwa Yesus itu Tuhan dia setuju Yesus Tuhan dia juga setuju Yesus Tuhan yang sejati jadi dia bukan hanya bilang Yesus Tuhan tapi dia setuju Yesus Tuhan yang sejati dia setuju Yesus adalah Allah bahkan setuju Yesus adalah Allah yang sejati tapi saudara perlu cek baik-baik karena menurut Jesus Only atau Oneness Pentecostalism Yesus adalah Bapak dan Yesus adalah Roh Kudus artinya Bapak anak dan Roh Kudus hanya satu pribadi sebutannya saja yang beda misalnya begini kalau saya di rumah saya adalah seorang suami dan saya adalah ayah untuk anak-anak saya kalau di kampus saya adalah seorang ketua STT atau seorang dosen jadi orang menyebut saya dengan banyak sebutan bukan dosen ketua STT apologet penghutba guru injil suami ayah dan lain sebagainya tapi apakah saya terdiri dari banyak orang yang berbeda tidak orangnya satu saja sebutannya saja yang banyak banyak untuk orangnya satu nah kekristianan tidak mengajar begitu tentang Allah tritunggal Allah tritunggal itu berarti Allah kita Esa satu hakikatnya hakikat yang satu itu dimiliki secara setara dan sama dan bersamaan oleh tiga pribadi yang berbeda Bapak adalah pribadi yang berbeda dari anak anak adalah pribadi yang berbeda dari roh kudus jadi Bapak bukan anak anak bukan roh kudus roh kudus bukan anak roh kudus bukan Bapak tiga pribadi yang berbeda satu hakikat kealahan itulah tritunggal jadi waktu saudara bilang Yesus adalah Allah yang sejati tapi Yesus adalah Bapak itu ajaran sesat dan pengakuan iman semacam itu tidak menyelamatkan meskipun saudara bilang Yesus adalah Tuhan nah kalau begitu apa yang dimaksudkan Alkitab mengatakan kalau you percaya Yesus adalah Tuhan maka you diselamatkan singkat saja Yesus adalah Tuhan yang sejati tapi bukan pribadi yang sama dengan Bapak dan bukan pribadi yang sama dengan roh kudus Yesus adalah pribadi kedua Allah Allah Tritunggal anak Allah yang kekal berinkarnasi menjadi manusia mengambil rupa seorang hamba Filipi pasal 2 mengosongkan dirinya hidup taat taat sampai mati di atas kayu salib itulah Yesus yang menyelamatkan di luar dari itu adalah Yesus yang palsu jadi kita harus hati-hati karena muncul banyak sekali ajaran-ajaran yang mirip-mirip bahkan kelihatan sama banget bedanya tipis banget maka diperlukan penghutbah hamba Tuhan gembala pendeta guru injil mengajarkan umatnya dengan benar supaya mereka bisa membedakan yang mana yang salah dan yang mana yang benar itu tugas seorang hamba Tuhan itu disitu jadi siapa yang berhak menerima hidup yang kekal dialah orang yang mengaku Yesus adalah anak Allah yang kekal Allah yang sejati diutus oleh Bapak menjadi manusia hidup dalam segala kehinaan kemudian mengalami penderitaan penyaliban kematian bangkit pada hari yang ketiga naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Yesus itulah yang menyelamatkan nah saudara-saudara karena ini sudah hampir jam sembilan tinggal enam menit lagi jadi saya akan tutup dengan satu cerita untuk menggambarkan tentang kasih Allah karena kadang-kadang kita ini keseleo turbo soal kasih Allah saudara jangan salah doktrin kasih Allah itu doktrin yang sulit bahkan ada orang tulis judul buku the difficult doctrine of the love of God doktrin yang sulit mengenai kasih Allah dan memang sulit maka kita perlu ngerti baik-baik supaya jangan salah bayangkan begini ada seorang ada sepasang anak muda yang satu laki-laki yang satu perempuan sedang berjalan di pantai jadi ini senja sunset ada burung camar kemudian ada angin bertiup sepoi-sepoi kemudian cuacanya itu cerah banget dua orang ini sedang saling jatuh cinta satu sama lain katakanlah yang laki-laki namanya John kalau ada yang nama John disitu itu hanya kebetulan lalu yang satu namanya Maria kalau ada yang namanya Maria disini kebetulan minta maaf tidak sengaja jadi itu itu kebetulan seperti kalau kita nonton film kan kalau ada kesamaan nama tempat itu hanya kebetulan nah jadi John dan Maria jalan kemudian setelah jalan sekian lama makin lama mataharinya makin turut makin turun makin kemerahan kemudian ada burung camar ini indah banget loh ini lalu John bilang kepada Maria Maria I love you Maria aku mencintai pertanyaan waktu John bilang I love you Maria apa maksudnya apakah John bermaksud bilang begini Maria meskipun hidungmu bengkok meskipun lututmu panjang meskipun kamu sudah tidak mandi 10 tahun yang lalu dan kamu tidak pernah gosok gigi sehingga kamu mengalahkan sekumpulan gajah pemakan bawang putih meskipun kamu jelek luar biasa tapi saya mencintai engkau apakah itu maksudnya tidak kita kita tahu waktu John berkata I love you Maria yang dia maksudkan adalah senyumanmu membuat sekelompok malaikat di sorga tidak tahan untuk turun ke bumi tatapan matamu lebih tajam dari sorotan senter paling terang di dalam dunia ini wajahmu imut dan sangat halus kulitmu rambutmu yang terurai ketika ditiup oleh hembusan angin sepoi-sepoi melambai-lambai dengan sangat indahnya di mataku segala sesuatu tentang engkau membuat aku sangat terpesona itu maksudnya betul? Pak Rudy paling tahu itu itu maksudnya ya itu maksudnya tidak mungkin bermaksud yang lain bukan? pertanyaan waktu Tuhan Yesus katakanlah Tuhan Yesus hari ini hadir di sini berdiri di hadapan kita lalu bilang kepada saudara dan saya persis nyebut nama kita masing-masing Deki I love you sekarang pertanyaannya sama apa maksudnya? apakah itu berarti saya sedemikian tampan membuat Tuhan terpesona sehingga tidak dapat tahan di sorga turun ke bumi untuk menyatakan cintanya kepada saya? apakah itu berarti bahwa sedemikian hebatnya saya sehingga Tuhan terkagum-kagum tidak dapat tahan untuk tidak turun ke sini dan bilang di hadapan orang-orang Deki I love you tidak waktu Tuhan bilang Tuhan mengasihi kita itu bukan karena kita mempesona dia itu bukan karena sorga itu lonely kalau saudara tidak ada di sana itu bukan karena saudara tampan bukan karena saudara cantik bukan karena saudara kaya bukan karena saudara berkedudukan bukan karena saudara punya status sosial yang tinggi bukan karena saudara hebat main musik bukan karena saya pandai berkotbah bukan karena apapun tapi karena dia adalah kasih dan bukan hanya karena dia adalah kasih dia mengasihi kita meskipun kita menjijikan karena dosa-dosa kita yang terus-menerus kita lakukan dan yang menyakiti hatinya yang suci dia tetap datang dan berkata aku mencintai engkau waktu waktu Tuhan menyatakan aku mengasihi engkau bahkan Yeremia mengatakan aku mengasihi engkau dari kekek kalan kepada kekek kalan waktu Tuhan menyatakan cintanya kepada saudara dan saya itu bukan karena kita itu menarik mempesona beautiful skillful tapi karena memang dia mengasihi kita karena anak tunggalnya telah mati bagi kita menggantikan posisi kita sehingga meskipun kita yang harus dihukum hukuman itu telah ditanggung oleh anak tunggalnya waktu dia lihat saya dia lihat Yesus yang ada di dalam saya maka waktu dia bilang dia mencintai saya dia mencintai saya karena Yesus ada di dalam saya waktu dia mencintai saudara dia mencintai saudara dengan kasih yang paling maksimal karena anak tunggalnya ada di dalam saudara kalau anak tunggalnya tidak ada di dalam saudara waktu dia lihat saudara saudara tidak lebih daripada makhluk yang sangat menjijikan maka harus anak tunggalnya diundang masuk ke dalam hidup saudara supaya waktu Tuhan menatap kita individu lepas individu orang per orang dia yang dia lihat adalah Yesus yang sempurna Yesus yang beautiful Yesus yang taat di dalam kita sehingga dia berkata I love you not because of you but because of my only son bukan karena kamu tapi karena anak tunggalku ada di dalam kamu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus siapa diantara saudara yang di dalam hidupmu telah ada Tuhan Yesus Kristus boleh angkat tangan siapa diantara saudara yang di dalam hati saudara sudah ada anak tunggal Allah yang beautiful itu siapa boleh angkat tangan bagi saudara yang angkat tangan waktu bapak melihat saudara dan mengatakan I love you I love you not because of you but because of my only son karena anak tunggalku ada di dalam kamu dan saudara yang tidak yakin bahwa anak tunggalnya ada di dalam hatimu sekarang saudara harus membuat keputusan itu sekarang membuat keputusan itu sekarang karena Tuhan di sorga sedang murka dengan murka yang paling menjijikan paling kejam terhadap saudara kalau Yesus tidak ada di dalam hidup saudara siapa di antara saudara yang hari ini duduk disini yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat silahkan berdiri di tempat saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus tidak usah menoleh ke kiri dan ke kanan saudara sedang ada di hadirat Tuhan sekarang keputusan mu adalah keputusan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan dan untuk keselamatan nyawamu suamimu tidak bisa menyelamatkan engkau istrimu tidak bisa menyelamatkan engkau jabatan mu tidak bisa menyelamatkan engkau anak mu tidak bisa menyelamatkan engkau hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan engkau dan Tuhan seperti itulah yang saya beritakan dan yang akan terus saya beritakan bahkan kalaupun saya harus membayarnya dengan nyawa saya dan Tuhan seperti itulah juga yang harus menjadi Tuhan saudara dan saudara harus membayar itu dengan harga maksimal kalau Tuhan menghendakinya demikian saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian salibnya salibnya dan saya undang Pak Pendeta silas naik ke atas podium kemudian kemudian Terima kasih.